Sementara itu sebagai wujud kebersamaan antara keluarga pengemudi, manajemen dan lingkungan perusahaan taksi Bluebird Bali melaksanakan upacara mempandes kinem bulan gratis di Puls Sesetan. Upacara yang diikuti 78 peserta dihadiri Wali Kota Denpasar, Hidabagus Rai Darmawijaya Mantra yang turut menjadi sanggeng. Penggigi diikuti 78 orang keluarga Bluebird Bali yang beragama hidup, serta masyarakat umum di lingkungan Bluebird Bali Sesetan. Menurut Presiden Direktur Bluebird Holding Noni Purnomo, mempandes kinem bulan gratis ini merupakan salah satu bentuk apresiasi Bluebird terhadap kearifan budaya lokal Bali. Melalui kegiatan Bluebird berharap terjalin hubungan harmonis dengan masyarakat. Terlebih, mempandes merupakan upacara untuk mengikis enam sifat buruk dalam diri manusia yang disebut satripu seperti nafsu, serakah, amarah, mabuk, bingung, serta iri hati. Noni Purnomo juga mengatakan kegiatan ini sebagai wujud dukungan perusahaan terhadap kegiatan sosial dan keagamaan di Bali. Saya pikir yang paling pertama, nama Bluebird sendiri itu kan artinya burung pembawa kebahagiaannya. Jadi Bluebird ini waktu awal dibangunnya oleh Al-Fatuma Ibu Mutiara Sari Pahimah, itu adalah untuk benar-benar memberikan kebahagiaan. Kami juga menghancurkan dan kita minta bantuan kepada para pimpinan-pimpinan cabang kami di daerah-daerah untuk meningkatkan dan melestarikan kebudayaan yang ada di daerah tersebut. Nah, terutamanya di Bali ini, karena Bali itu sangat kaya dengan kebudayaan, dengan berbagai macam ritual yang sebenarnya inti sarinya yang paling penting ya. Seperti kegiatan potong gigi, ini kan inti sarinya supaya bisa menekan energi-energi yang tidak baik. Nah, saya rasa kalau hal itu kita dukung, itu akan memberikan lebih banyak manfaat kepada masyarakat. Wali Kota Denpasar Ide Bagus Rai Dharma Wijaya Mantra yang bertindak sebagai sangging memberi apresiasi tinggi terhadap upacara potong gigi ini. Menurutnya, CSR Bluebird sudah mampu menyentuh adat istiadat masyarakat Bali dengan menyertakan warga kurang mampu. Yang utama itu adalah CSR-nya ya, yang bantu betul-betul kebutuhan utama dari adat istiadat kita. Yang paling-paling pokok itu itu. Jadi apalagi sekarang kan ya ada masyarakat miskin yang mungkin akan sulit untuk menyentuh upacara seperti ini, ya memang kewajiban kita bersama. Toko masyarakat di Sase Setan Wayan Chandra berharap kegiatan ini dapat dilaksanakan secara berkelanjutan dengan menyasar masyarakat lebih luas. Sampai hampir seluruh Bali dibantu ini. Ada jompo, bom Bali, dan sebagainya. Kalau nanti semuanya perusahaan-perusahaan mau ikut serta membantu tentang ritual adat budaya ini, saya kira sepedika di Bapak Bali itu luar biasa sekali. Salah satu peserta upacara potong gigi, Komang Sustapeni, yang merupakan anak korban bom Bali tahun 2002, mengaku bahagia bisa ikut dalam upacara ini. Semenjak ditinggal ayahnya, Ketut Sumerawat, kondisi ekonomi keluarganya menjadi terpuruk, sehingga belum mampu menyelenggarakan upacara potong gigi. Dalam upacara ini dirinya merasa tersanjung, karena yang menjadi sangging adalah wali kota Dimpasar, ide bagus Rai Darmawijaya Madra. Bahagia gitu, senang, tumben-tumbenan ketemu sama Pak Wali. Habis itu di sangi gitu, berdegar lah, habis itu ya senang lah.